Intro Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. PKP dibuat minggu depan? Tidak. Ini jawaban Menteri Kesehatan. Semua ini gara-gara tular di media sosial yang konon akan ada PKP lagi lah, ada darurat dan sebagainya. Ramai yang mula cakap perkara itu. Sebenarnya itu semua adalah fitnah, itu semua adalah cakap angin, itu adalah kabar angin yang tidak boleh kita percayai. Tolong siarkan kepada rakan-rakan, tolong sebarkan kepada rakan-rakan bahwa belum ada arahan untuk PKP. Ini semua timbul gara-gara bukan apa, bukan juga karena rakyat terlalu suka nak memfitnah atau sebagainya. Tapi lahir daripada perbualan-perbualan rakyat berkaitan kegelisahan, berkaitan dengan ketakutan kebimbangan mereka dengan laporan kenaikan kes jangkitan COVID-19 semula. Inilah yang menimbulkan cerita angin, kabar angin, kononnya PKP akan dibuat sekali lagi. Semua itu adalah pertimbangan yang wajar dibuat oleh rakyat kerana kebimbangan mereka. Namun, ini keputusan Menteri Kesehatan. Beliau kata, tiada PKP buat masa ini. Diulang sekali lagi, tiada PKP buat masa ini. Dan sebenarnya, lebih ramai rakyat tak suka dengan PKP dan darurat. Kerana kita sudah melaluinya pada tahun-tahun yang lepas. Ianya agak memboringkan, ianya juga agak menakutkan kerana banyak yang terjejas. PKP yang begitu lama telah menjejaskan. Bukan satu-dua orang, tetapi keseluruhan negara kita. Ekonomi merudum, pekerjaan dibuang, ada yang gulung tikar dan sebagainya. Jadi, kita sebenarnya kurang berminatlah dengan PKP dan darurat. Oleh sebab itu, jom kita sambut. Sambut saranan kerajaan. Agung pun sudah bersuara. Agung pun sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Supaya menjaga diri. Supaya kita dapat membantu, mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 ini. Maka dengan itu, kalau kes COVID-19 dimerosot, PKP dan darurat tidak akan dibuat lagi. Jadi, semuanya sebenarnya bergantung pada rakyat itu sendiri. Kementerian Kesehatan mengakui, Malaysia hari ini menyaksikan peningkatan kes COVID-19 ini yang semakin mendadak. Bagaimanapun, Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan, langkah berkurung atau sekatan seperti perintah kawalan pergerapan PKP tidak dipertimbangkan buat masa ini. Kementerian Kesehatan harap situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP. Buat masa ini, kita tak cakap pasal PKP. Untuk sekarang, ini tak ada rancangan untuk melaksanakan semula PKP. Katanya, pada sidang media mengenai situasi COVID-19 di Putrajaya hari ini. Sepanjang tempoh 10 hingga 16 Disembler, jumlah kes COVID-19 ialah 20,696 meningkat 62.2% berbanding minggu sebelumnya. Bagaimanapun, Dr. Zulkifli berkata 97% kes adalah diketegerikan sebagai ringan. Terdapat juga 28 kematian dengan 85% membabitkan. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas, menakallah 93% daripada mereka mempunyai komorbiditi. Dr. Zulkifli juga memaklumkan bahawa fasiliti kesehatan ketika ini sudah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan berlaku peningkatan kemasukan pesakit ke hospital. Kita sedia termasuk dengan fasiliti kesehatan ATM, swasta dan NGO bukan badan, bukan kerajaan katanya. Semasa sisi soal jawab, Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata, jumlah kes COVID-19 dijangka meningkat dalam beberapa minggu akan datang sejajar dengan tren global. Bagi pembekalan vaksin Pfizer versi terkini, Dr. Muhammad Razzi berkata, proses perolehan masih diteruskan. Prosesnya akan ambil masa dan bekalan agak susah katanya. Bagaimanapun dia menegaskan bahwa stok vaksin Malaysia pada masa ini masih boleh memberi perlindungan terutama bagi mereka yang mempunyai komorbiditi. Katanya, mereka yang ingin mendapatkan suntikan penggalak boleh terus kemana-mana fasiliti kesehatan yang menyediakannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kita berdoa untuk kesejahteraan Malaysia dan semoga PKP maupun darurat tidak akan dilaksanakan lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel. Yang ini paling luar biasa. Kita suka dengan keputusan Rafi Ziramli yang terkini ini. Adakah dengan keputusan ini membuatkan lutut para pengkritik beliau, khususnya daripada parti pembangkang, akan tidak lagi berhenti bergetar? Ini mungkin menimbulkan ketakutan atau menimbulkan pelbagai pula jawaban daripada mereka. Kerana biasalah, para pengkritik ini kadang-kadang pandai mengkritik tapi bila diajak untuk bersesi soal jawab atau berdialog, tak berani pula. Boleh kata jagu kampunglah. Jagu mengkritik kerajaan. Jagu mengkritik Anwar Ibrahim. Jagu mengkritik Rafi Zee. Jagu mengkritik orang. Siapapun dikritik. Tapi bila ditanya apa cadangan, tak ada. Tak tahu nak cakap apa-apa pula. Raja kritik, tapi tak ada cadangan. Itu betul-betul tiada faedah. Tapi keputusan Rafi Zee ini memang kita tunggu-tunggu. Ini menunjukkan Rafi Zee tak pernah gentar, walaupun mungkin dia akan kalah di dalam perdebatan, tapi dia tetap mau buat. Rafi Zee akhirnya umum keputusan yang pasti tidak disukai oleh para penyokong Perikatan Nasional, para pengkritik beliau, yaitu Rafi Zee dan para pengkritik kerajaan. Apabila Rafi Zee kata, dia merancang untuk membuat podcast sendiri untuk menjemput pengkritiknya jadi tetamu. Itu persoalan kita. Beranikah pengkritik-pengkritik Rafi Zee ini datang untuk berada dalam podcast tersebut? Beranikah mereka? Beriarlah. Surulah mereka cari sendiri tajuk biar Rafi Zee bersesi jawab dengan mereka. Dan kita harap podcast itu dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan penerangan, dapat mengajar rakyat Malaysia tentang fakta yang tepat dan benar, dapat membezakan yang bohong dan yang penipu. Program bol bicara yang dikenali sebagai yang bakar menteri itu di jadwal mula bersiaran pada 8 Januari ini. Saya tak sabar lagi untuk melihat, untuk menonton rancangan podcast yang bakar menteri ini. Menteri ekonomi Rafi Zee Ramli merancang untuk memulakan program bol bicara podcast yang dikenali sebagai yang bakar menteri, yang YBM yang memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk bersemuka dengannya. Siaran podcast YBM akan bermula pada 8 Januari 2024 dan disiarkan setiap 2 minggu. Saya merancang untuk memulakan podcast YBM rasminya bermakna yang berhormat menteri. Tetapi podcast ini bermakna yang bakar menteri. Katanya menerusi catatan di laman Facebook rasminya. Ha! Jadi kita tunggulah apapun komen para pengkritik beliau, terutamanya yang sedang hangat ini, yaitu YB Veral. Rafi Zee berkata, peluang bersemuka di podcast yang dirakam pada sebelah malam itu bertujuan memberi peluang kepada sesiapa sahaja bersemuka dengan beliau tanpa menggunakan peruntukan kerajaan. Ini kerana katanya kemunculan di televisyen menggunakan wang rakyat apabila melibatkan airtime. Podcast YBM terbuka kepada sesiapa sahaja. Ahli akademik, penyokong kerajaan, rakyat biasa, dan terutamanya aktivis pembangkang. Selain dari mereka yang ingin tampil secara sukarela untuk peluang membakar menteri, saya juga akan mencari aktivis-aktivis maya pembangkang yang banyak memainkan dakyat untuk tampil. Saya akan mencari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya. Saya juga berpeluang membakar mereka, kata Rafizi lagi. Menurut Rafizi, budaya begini lebih baik dari budaya makihamun dan pertikai perkara picisan seperti yang dibawa aktivis maya pembangkang sekarang, kata Rafizi lagi. Wah, yang ini bagus. Macam yang saya cakap awal-awal tadi, podcast ini lebih baik daripada memakihamun. Memakihamun itu tidak ada faedahnya. Mengkritik saja tanpa cadangan pun tidak ada faedahnya. Lebih baik mengkritik dan ada jawaban dan akhirnya ada penyelesaian, ada pencerahan. Itu yang kita mahu. Jangan pula dapat dosa free. Sekian dulu untuk kali ini. ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini 10 perkara dilakukan kerajaan perpaduan minggu ini dan minggu lalu yang pasti mengejutkan Perikatan Nasional Pembangkang. Mereka tak mampu jawab apa-apa lagi. Modal mereka dah habis. Peluru dah habis. Sekarang ini guna modal apapun tak jadi lagi. Kalau dulu kata 32 hari bulan Ogos Anwar Ibrahim akan tumbang. Selepas itu 34 hari bulan Disember. Selepas itu 28 hari bulan 13. Ah, 28 bulan 13. Anwar akan tumbang. Itu yang mereka selalu cakap ramalan demi ramalan. Tapi yang berlaku bukannya tumbang. Tapi Anwar Ibrahim makin menjadi hebat makin menjadi menjadi-jadi luar biasa. Ini 10 perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan minggu lalu. Kementerian Komunikasi hari ini berkongsi 10 perkara yang telah dilakukan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lalu yaitu dari 11 hingga 17 Disember. Sepanjang minggu lalu ini yang terjadi yang mungkin Perikatan Nasional tak pernah war-warkan yang mungkin mereka cuba sumpah benar-benar sembunyikan. Takut nanti penyokong-penyokong Perikatan Nasional boleh terpengaruh. Takut pula nanti penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang berdiri di atas pagar yang sekarang ini sedang goya yang seakan-akan nak pula beralih kepada kerajaan perpaduan kalau mereka tahu perkara ini besar kemungkinan mereka tidak akan teragak-agak meninggalkan Perikatan Nasional. Menurut infografik yang dipor oleh kerajaan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim telah bekerjasama dengan Jepun dalam pembangunan dan aplikasi angkasa lepas. Selain itu pada tahun ini kerajaan juga telah mengambil tindakan terhadap lebih 18 ribu kandungan penipuan dalam talian yaitu skam berbanding hanya 315 pada tahun lalu itu berbandingan dia tahun lalu kerajaannya siapa anda tahu siapa kerajaan itu hanya 315 pada tahun lalu tapi tahun ini dibawah kepimpinan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan ini 18 ribu kandungan penipuan dalam talian yaitu skam telah pun diambil tindakan susulan sekatan daripada India kerajaan juga sedia mengimport bawang dari China dan Pakistan turut dimaklumkan tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak tidak melebihi 599 ringgit seketika musim perayaan Malaysia juga mengeksport 217 847 tan minyak kelapa sawit ke India pada bulan ini sebagai tanda solidariti kerajaan melancarkan setem yang diberi nama Palastin Merdeka maklum kemerintian tersebut dalam infografik yang disiarkan infografik itu bertajuk kerajaan perpaduan bekerja apa berlaku minggu lepas dalam infografik itu turut dinyatakan bahawa rang undang-undang RUU kawalan jualan tembakau dan VEP diluluskan di Dewan Negara selain itu kerajaan telah berbincang dengan institut pengajian tinggi IPT bagi menyelesaikan masalah kediapan pelajar pemberian bantuan penghargaan khas kepada pesara PKP untuk tahun depan iaitu pada bulan Januari sehingga Dizember akan diteruskan dan yang terakhir sebanyak 5,836 aduan kerosakan jalan diterima melalui aplikasi MyJalan kata kementerian berkenaan saudara-saudara sekalian ini pastinya amat-amat menakutkan pembangkang kerana 10 fakta ini adalah fakta yang benar tepat dan tak boleh dinafikan lagi oleh pembangkang dan perikatan nasional mereka pasti sedang mencari apa pula yang boleh ditembak kepada kerajaan perpaduan ini sebagai modal terbaru mereka jadi saudara inilah dia 10 perkara telah dilakukan kerajaan perpaduan minggu lalu dan pastinya mereka telah melakukan lebih baik daripada sebelumnya sekian dulu untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini selamat menikmati selamat menikmati